Ini ya daun selai Sudah saya kasih semua Nanti untuk finishingnya Untuk menghilangkan lalatnya Jadi teman-teman semua langsung melihat Kondisinya langsung di lapangan Dan disini saya bukan hanya teori Tapi langsung saya praktekan kepada teman-teman Suaca di tempat saya ini Hujan badai, hujan badai teman-teman Juga banyak lalat, gomelan lalat dimana-mana Bukan saja di ikan dan selai Tapi di rumah-rumah warga yang lain Juga banyak lalat yang muncul Jadi ini ya teman-teman Perawatan di awal Usia 23 hari Ini Saya gunakan Air putih biasa Karena di usia 22 hari kemarin Sudah saya kasih pita cik Teman-teman sampul neobro Nah jadi Di usia segini kita Jangan di jor terus ya Vitamin teman-teman Jadi lebih baik diselang-seling Kalau bisa juga Kalau misalkan teman-teman ngasihnya Pagi Sorenya baru teman-teman kasih Ini apa tuh Air putih biasa Tapi kalau misalkan teman-teman ngasih Pita cik neobro sehari Besoknya ya Kasih air putih seperti saya ini Nah langsung saja Kita lihat ke ayamnya ya teman-teman Di usia saat ini 23 hari Ayamnya sudah rinca Dan sehat-sehat Ini dia teman-teman Ayam-ayamnya Dan juga Lalat di kandang Alhamdulillah sudah berpulang Karena di bawah Kandang sudah saya Buang semua Kotolannya Dan sudah saya lakukan Pelakuan yang seperti teman-teman Apa tuh Lihat di video sebelumnya Ini ya Daun selai Sudah saya kasih semua Itu Bertujuan untuk Menghilangkan lalat juga ya Nah disini dia belum Hilang semuanya Tapi Mengulangi juga teman-teman Nah kemudian Nanti untuk finishingnya Untuk menghilangkan lalatnya Ada Cara dengan Menggunakan Back clean teman-teman Nah back clean ini Murah Cuma 4.500 Nanti akan saya bahas Di video selanjutnya teman-teman Nah ini Ayam-ayam pejantannya ya Usia 2-3 hari Semuanya sehat-sehat Gede-gede Dan linca-linca Teman-teman Nah ini mungkin Kayaknya bentar lagi Bakalan dilepas Ayamnya Karena Sudah Mulai gede ya Nah jadi teman-teman Di Usia ayam segini Perakuannya ya Cukup simple Dan mudah Karena ya Cuma kita Ngatur pakan ya teman-teman Minumnya Nah nanti setelah itu Barulah kita Melepas ke Kandang Pembesaran teman-teman Nah sebelum Melakukan proses Perlepasan di kandang Nah itu Baiknya Ada perlakuan lagi Ini nantikan Saya Kasih Skampadi yang baru Semua Disanapun juga sama Nanti saya akan Buat disana Untuk isi Berapa ekor Ayam pejantan Di dalam Sana Untuk melihat Perbedaan Ruang lingkup yang luas Dengan ruang lingkup yang sedikit Itu bagaimana Hasilnya Jadi teman-teman Jangan bosan-bosan Disubscribe channel Pertanakannya Dan diikutin terus Karena disini Dukungan teman-teman Semua itu Memotivasi Saya juga Untuk kedepannya Lebih baik lagi Nah jadi Langsung saja Teman-teman pasti ingin lihat Ayam di usia 23 harinya Seperti ini Ini ya teman-teman Sehat-sehat Joss Nah ini pada makan Dan dia mau Pada minum Jadi langsung saja Kita kasih Ayam minumnya Ya teman-teman Karena Biar Dia cepat Tidak kehausan Lama ya Oke Jadi kita langsung saja Kasih ke Ayamnya Ayam putih Tadi teman-teman Karena dia sudah kehausan Dan lihat responnya ya Tadi teman-teman Jadi disang guys Di dalam kandang HP Cameranya ya Lihat itu Dia sangat aktif Ya teman-teman Sehat Dan linca Si penjantan ini Alhamdulillah Ayamnya kuat-kuat Ya Strong ya teman-teman Dan juga Gak mudah Gampang Stress Kalau saya Lihat Seperti yang Diberitakan Kalau katanya Si penjantan ini Lebih rentan Padahal Kalau menurut saya Pribadi Selama Perjalanan Di umur 23 hari ini Ayamnya sehat Kuat Dan linca Sampai usia segini Ayamnya Tanpa kematian Alhamdulillah Bekat dukungan Dan doa Teman-teman semuanya Ini mereka Pada buta minum Di sebelah sana Langsung kita lihat juga ya Ini dari depan Dan disini juga Teman-teman Ayam-ayamnya Teman-teman Bisa nilai sendiri Disini Saya real Memberikan informasi Disini Tanpa ada Yang saya tutup-tutupin Saya Membuat video ini Setiap hari ya teman-teman Dan Semuanya ya Saya apa itu Tanpa ditutupin Jadi teman-teman Semua langsung melihat Kondisinya langsung Di lapangan Dan disini Saya bukan hanya teori Tapi langsung Saya praktekan Kode teman-teman Biar teman-teman Tidak salah langkah Jadi disini Teman-teman Tugasnya ya Tinggal nonton Sampai habis Biar teman-teman Tidak ketinggalan Informasinya ya teman-teman Karena Ya itu tadi teman-teman Disini kan Kita saling Belajar ya Satu sama lain Saling membantu juga Disini teman-teman Bisa Nonton Sampai sepuasnya Karena Ya saya akan Membuat Video ini Sedikit menarik Dan tidak membosankan Walaupun disini Saya melawatnya Setiap hari Mungkin Hanya itu-itu saja Tapi yang saya bahas Dalam video Mungkin berbeda Dari yang video sebelumnya Nah jadi Teman-teman bisa Terus kunjungi ya Channelnya Nah ini dia Ayam-ayamnya Alhamdulillah Semuanya sehat-sehat Teman-teman Nah jadi Langsung saja Kita ke kandang Sebelah disini Disebelah sini Belum kita kasih air Minumnya Jadi langsung saja Teman-teman Lihat juga Responnya bagaimana Kalau kandang sebelah sini Dia tidak takut Sama saya Dengan suara saya Dia tidak takut Dia cuek ya Lebih Kebal dari Kejutan Kagetan Atau bagaimanapun Kalau di sebelah sini Dia penakut Lebih takut Daripada yang disini Dia kagetan Yang disini Jadi Kita lihat saja Responnya Ketika saya Ngasih air Minum nanti ya Nah ini yang di box Nah lihat kan Saya hadir Dia langsung takut Ini yang ada di box Ke ininya ya Teman-teman Box kedua Dan Responnya kita lihat Dia saat kita kasih Air minum tadi Oke Langsung saja Kita ambil Air minumnya Ya teman-teman Biar gak usah Lama-lama Terima kasih telah menonton Nah ya kan teman-teman bisa teman-teman lihat Kalau yang disini koca kacil ketakutan Kalau ada saya masuk Dan berbicara di kandang box kedua ini Pasti ayam ini ketakutan Entah kenapa bedanya dimana sama ayam di box 1 tadi teman-teman Nah dia respon minumnya juga dia tunggu dulu Kalau saya sudah pergi teman-teman nanti lihat respon dia berputar minum bagaimana ya Nah ini dia teman-teman Dari posisi luar Lihat kan ayamnya aktif bergumbul untuk minum Disini pun juga sama Jadi yang di box kedua ini dia Entah kenapa dia lebih takut kagetan dibanding yang box 1 Tapi gak masalah Teman-teman Karena ya Kita yang pentingannya sehat Alhamdulillah Sampai usia 23 hari ini Kondisi semua ayam sehat teman-teman Dan tidak ada yang sakit Itu semua berkat doa teman-teman Dan dukungan teman-teman Walaupun cuaca di tempat saya ini Hujan badai hujan badai teman-teman Jadi disini ya makanya lalat banyak apa tuh banyak apa tuh menetas ya Dan juga banyak lalat Dan juga banyak lalat gomboran lalat dimana-mana Bukan saja di kandang saya tapi di rumah-rumah warga yang lain juga banyak lalat yang muncul Apalagi di kandang ya Tapi Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang hilang lalatnya Kalau kemarin itu kan penuh disini teman-teman Tapi ini belum finishing Karena akan saya tunjukkan di video selanjutnya Cara finishing mengusir alat Nah itu cukup teman-teman gunakan yang saya bilang by clean Nah jadi cara pemakaian by clean itu Nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman Bagaimana caranya ya Dan langsung saya praktekan Nah jadi disini saya langsung mempraktekan kepada teman-teman semua Bukan hanya omong kosong belaka ya Nah jadi tinggal teman-teman tonton Perhatikan semuanya sampai habis teman-teman Nah jadi begitulah caranya ya teman-teman Oke jadi sekian dulu videonya kali ini teman-teman Kalau ada yang kurang saya mohon maaf Jika salah kata saya juga mohon maaf pada teman-teman Jadi tolong dukung terus channelnya teman-teman Dan doakan bisa sampai tembus ke 100 ribu subscriber Karena doa teman-teman itu sangat mujalab sekali Oke Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Jika salah kata saya juga mohon maaf Sekian terima kasih Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!